Hai Bula Mania, kembali lagi di 2 eSports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. X-Back Persebaya Surabaya, M. Shai Fudin dikabarkan mendekat ke Persik Kediri. Sumber dilansir dari surya.co.id. X-Back Persebaya Surabaya, M. Shai Fudin dikabarkan merapat ke Persik Kediri. M. Shai Fudin baru saja mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya, usai 5 tahun berada di tim Bajul Ijo. Pemain berposisi back itu menjadi pemain ke-14 yang hengkang dari Persebaya, menjelang Liga 1 musim depan. Namun, kepergiannya cukup emosional dibandingkan dengan beberapa pemain lainnya, yang dilepas sebelumnya oleh manajemen. Hal itu karena, Shai Fudin merupakan bagian dari kelas off 2017. Atau jadi angkatan perdana saat Persebaya kembali melakoni kompetisi resmi, di bawah naungan PSSI usai mengalami dualisme. Saat itu, perjalanan Persebaya usai kembali ke pangkuan PSSI, dimulai dari kompetisi Liga 2 musim 2017. Pada musim tersebut, Persebaya berhasil jadi juara Liga 2, dan Shai Fudin jadi pemain andalan di lini belakang. Usai hengkang dari Persebaya Surabaya, kemanakah M. Shai Fudin bakal berlabuh? Dari akun Twitter yang membahas isu transfer Liga Indonesia at Indostransfer. M. Shai Fudin dikaitkan dengan tim Jawa Timur lainnya, yaitu Persik Kediri. Shai Fudin sendiri seakan tersingkir dari pilihan utama Persebaya musim lalu. Ia hanya tampil sebanyak 9 kali sepanjang musim BRI Liga 1 2022. Catatan itu tentu berbanding jauh dari tahun 2019 lalu, saat M. Shai Fudin masih menjadi pilihan utama di lini belakang. Pemain berusia 29 tahun itu, bermain sebanyak 29 kali, dan mencetak 1 gol serta 1 asis. Persik pertahankan 70 persen pemain lama, untuk hadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Dilansir dari tribunewsdepok.com Direktur utama Persik Kediri, Rawindra Ditya memastikan dalam mengarungi Liga 1 musim depan, skuadnya tak banyak perubahan. Sekitar 70 persen pemain lama masih dipertahankan. Rawindra menilai skuad musim lalu masih solid, dan bisa membawa Persik lebih baik lagi pada musim depan. Kalau kita bicara pemain yang dipertahankan dari musim lalu. Jujur, kita banyak sekitar 70 persen yang kita pertahankan. Itu memang kita pertahankan, karena kita merasa fondasinya mereka di musim lalu sudah kuat, dan bisa membawa tim untuk lebih baik lagi, kata Rawindra. Perlu kita ingat juga, beberapa pemain yang memang kemarin bermain di Persik, banyak yang baru pertama kali bermain di Liga 1. Jadi saya rasa kemarin adalah musim debut mereka di Liga 1, dan kita rasa di musim depan, di musim keduanya mereka, mereka akan bisa lebih baik lagi, jelasnya. Sementara itu, mengenai hadirnya beberapa pemain anyar, seperti Renan da Silva, Riyadno Abiyoso, dan Muhammad Rivaldi, untuk menopang skuad Persik menjadi lebih baik lagi. Lebih khusus di back sayap, di mana Persik baru saja melepas Ibrahim Sanjaya dan digantikan dengan Muhammad Rivaldi, yang didatangkan dari Persiraja Banda Aceh. Seperti diketahui, Persik ke diri yang promosi kembali ke Liga 1 pada 2019 silam, di musim ini tetap menunjukkan eksistensinya, dengan finis pada peringkat ke-11. Rawindra pun berharap skuad yang ada dan ditopang beberapa pemain anyar, bisa membawa Persik menjadi lebih baik lagi pada musim depan. Terima kasih telah menonton!